Selamat pagi, saatnya pagi hari ini bertemakan Labirin, firman Tuhan terambil dari kejadian pasal 41 ayat 41 sampai dengan 44. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, Akulah Firaun, tetapi dengan tidak setahumu seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Pernahkah Anda mendengar mengenai Labirin? Di dalam mitos Yunani, sebuah Labirin adalah tempat yang sangat rumit, beriku-liku, dan memusingkan yang dibangun oleh seorang legendaris yang sangat cerdas bernama Daedalus bagi Raja Minos dari kereta di Knossos. Pada awalnya, fungsi dari Labirin adalah untuk memenjarakan seekor monster yang bernama Minotaurus, monster yang akhirnya berhasil dikalahkan oleh seorang pahlawan bernama Tessius. Labirin ini sangat memusingkan bahkan sampai sang pencipta sendiri, Daedalus, nyaris tidak bisa keluar lagi ketika dia mencoba untuk memasukinya. Seiring dengan perkembangan zaman dan bercampurnya negara-negara dengan berbagai bahasanya, maka Labirin bukan lagi hanya mengacu kepada sebuah tempat dari mitos Yunani tersebut. Melainkan Labirin di dalam bahasa Inggris menjadi sebuah sinonim dari kata maize, yang berarti sebuah jalinan yang ruwet dan berliku. Pernahkah Anda terjebak pada situasi yang sangat rumit, ruwet, memusingkan, dan sepertinya tiada akhir? Anda terjadi, Anda terasa seperti sedang berada di dalam sebuah labirin yang menyesatkan dan tanpa jalan keluar. Kemanapun Anda melangkah, yang Anda annyalah jalan buntu, banyak orang yang sampai kepada situasi ini dan pada akhirnya menyerah untuk terus berjuang dan berharap. Mereka pasrah pada nasibnya tanpa mau berusaha untuk membuat perubahan. Banyak juga yang pada akhirnya melakukan perbuatan tercelak berupaya untuk bunuh diri. Ingatlah bahwa situasi seperti ini bukan hanya Anda yang mengalami. Pertanyaannya, apakah Anda ingin menyerah atau bangkit untuk membuat perubahan besar dalam hidup Anda? Apakah Anda akan menjadi pencundang atau pemenang? Mari kita lihat kepada kehidupan seseorang yang sangat terkenal di dalam alf kita. Kita mungkin sering mendengar kisah hidup orang ini. Namun kali ini, mari kita renungkan baik-baik dan coba untuk aplikasikan ke dalam hidup kita. Orang itu adalah Yusuf, anak kesayangan ayahnya. Semua saudaranya membenciknya. Mereka membuli dirinya, membuangnya ke dalam sumur dan bahkan mengendak pembunuhnya. Namun akhirnya mereka memutuskan untuk menjualnya kepada orang Mesir. Di Mesir, dia bekerja sebagai budak. Apakah kondisi ini masih kurang buruk? Ternyata memang masih kurang. Karena selanjutnya dia difitnah, bertindak mesum kepada nyonyanya. Dia dipenjarakan. Sampai di sini, coba kita tempatkan diri pada posisi Yusuf. Bagaimana kira-kira perasaan kita, jika saudara kandung kita sendiri melakukan hal yang sangat jahat kepada kita. Singkat cerita, Yusuf tidak menyerah. Dan lihatlah akhir hidupnya. Dia diangkat Tuhan ke atas puncak gunung tertinggi. Labirin, macam apa yang ada di depan kita saat ini. Jangan menyerah. Hadapilah bersama Tuhan. Maka dia akan menuntun kita kepada jalan keluar dan semua kesesatan dan kebuntuan hidup kita. Serta membawa kita kepada puncak kehidupan. Amin. Mari kita berdoa. Bapak surgawi, aku menyerahkan diriku dan segala permasalahan yang aku hadapi. Sebab, tanpamu aku tidak bisa menemukan jalan keluar. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Tuhan Yesus, aku menyerahkan diriku dan bangga kasihnya. Tuhan Yesus, aku menyerahkan diriku dan bangga kasihnya. Tuhan Yesus, aku menyerahkan diriku dan bangga kasihnya. Tuhan Yesus, aku menyerahkan diriku dan bangga kasih. Saya menyerahkan diriku dan bangga kasih.